Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami ingin menyampaikan tentang ilmu fikir, tentunya tentang darah haid. Darah haid. A. Ada pun macam-macam darah perempuan ialah sebagai berikut. 1. Darah haid. Yaitu darah yang keluar pada masa bisa haid dan memenuhi rumus-rumusnya. 2. Darah istihadoh. Yaitu darah yang keluar setelahnya darah yang dihukumi haid yang tidak memenuhi rumus-rumus haid. 3. Darah fasad. Yaitu darah yang keluar sebelumnya darah yang dihukumi haid yang tidak memenuhi rumus-rumus haid. 4. Darah nifas. Yaitu darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Haid yang tidak memenuhi rumus-rumus haid, meskipun berupa gumpalan darah atau gumpalan daging. b. Adapun makhluk hidup yang mengalami haid yakni sebagai berikut. Di antara makhluk hidup yang mengalami haid atau pendarahan adalah 1. Orang perempuan 2. Kelinci 3. Anjing hutan 4. Kelelawar 5. Kuda 6. Ontah 7. Anjing 8. Cicak C. Asal mula darah haid Asal mula darah haid itu terjadi pada ibu hawa setelah turun dari surga. Demikian ini karena setelah ibu hawa mengambil buah dari pohon yang dilarang oleh Allah dan pohon tersebut mengeluarkan getah maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demi kemuliaan dan keagunganku aku akan mengalirkan darah darimu sebagaimana engkau mengalirkan getah dari pohon ini. Menurut pendapat yang lain asal mula darah haid terjadi pada kaum Bani Israel. Dan kemudian dari dua pendapat yang berbeda ini ulama menjelaskan bahwa asal mula darah haid terjadi pada ibu hawa dan kemudian mulai nampak dan tersebar pada kaum Bani Israel. Tikmah tentang haid Tikmah seorang perempuan mengalami haid adalah melatihnya untuk bersabar. Diceritakan bahwa ketika ibu hawa telah melanggar larangan Allah di dalam surga dengan memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah maka Allah menghukum anak-anak perempuannya dengan 18 hukuman-hukuman. 1. Haid 2. Melahirkan 3. Berpisah dari kedua orang tuanya 4. Tidak bisa menikahkan dirinya sendiri 5. Nifas dan menjadi kotor sebab darah nifasnya 6. Tidak memiliki dirinya sendiri 7. Berkurangnya pembagian harta warisan untuknya 8. Tidak bisa menceraikan 9. Boleh dipoligami dan tidak boleh poliandri 10. Tidak boleh keluar sendirian tanpa disertai mahrum meskipun untuk melaksanak ibadah haji 11. Tidak sholat jumat 12. Tidak sholat hari raya 13. Tidak sholat jenazah 14. Tidak berperang 15. Tidak pantas menjadi seorang pemimpin 16. Perempuan yang bermaksiat kepada Allah akan disiksa dua kali lipatnya siksaan orang laki-laki 17. Jika suaminya meninggal dunia maka ia harus menjalani masa idah selama 4 bulan 10 hari 18. Apabila diceraikan oleh suaminya maka ia harus menjalani masa idah selama 3 bulan atau 3 kali masa suci jika ia bisa haid Tentang asal mula darah haid Asal mula darah haid itu terjadi pada Ibu Hawa setelah turun dari surga Demikian ini karena setelah Ibu Hawa mengambil buah dari pohon yang dilarang oleh Allah dan pohon tersebut mengeluarkan getah maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demi kemuliaan dan keagunganku aku akan mengalirkan darah darimu sebagaimana engkau mengalirkan getah dari pohon ini Menurut pendapat yang lain asal mula darah haid terjadi pada kaum Bani Israel Dan kemudian dari dua pendapat yang berbeda ini ulama menjelaskan bahwa asal mula darah haid terjadi pada Ibu Hawa dan kemudian mulai nampak dan tersebar pada kaum Bani Israel Lalu kemudian darah haid memiliki nama lain Demikianlah saya sampaikan nama-nama lain dari darah haid Ada pun nama darah haid mempunyai 10 nama yaitu 1. Haid 2. Nifas 3. Diros 4. Tams 5. Isar 6. Dohik 7. Irok 8. Firok 9. Tams 10. Iqbar 10. Ibok